Asra sudah bergerak juga di bidang infra lebih tepatnya ke tol mungkin ya kalau untuk beberapa tahun kebelakangan. Dan saat ini Asra sudah memiliki 5 ruas jalan tol dengan total sekitar 350 km teman-teman. Harapannya di tahun 2021 nanti kita sudah memiliki tol sebanyak 500 km. Nah kemudian juga kita di bidang logistik ada yang namanya Sera, Serasi Autoraya atau mungkin produknya teman-teman lebih kenal dengan Trek. Karena Trek ini memang menjadi rental salah satu perusahaan rental kendaraan bermotor yang paling kredibel ya teman-teman kalau misalkan dinilai dari performance-nya di B2B. Nah kemudian juga kami punya pelabuhan, pelabuhan penajam Banua. Nah kemudian di bidang IT kami punya astragraphia, kemudian astragraphia IT, dan kemudian yang terakhir bidang properti kami punya menara Astra teman-teman. Nah menara Astra ini teman-teman bisa lihat menaranya ada di Sudirman ya teman-teman. Nah menara Astra sendiri saat ini menjadi green building dengan predikat platinum tertinggi di Indonesia teman-teman. Jadi dengan total sekitar 63 lantai, tetapi memang grade dari green buildingnya ada di level platinum. Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Nah sekarang kita lanjut ke bidang di Astra, perusahaan di Astra yang berkaitan dengan startup ya teman-teman. Karena katanya hari ini kalau kita nggak terjun ke dunia bisnis digital, maka kita bisa kalah dari pesaing kita. Nah Astra juga nggak tinggal diem aja teman-teman, tetapi kami juga mulai masuk ke bisnis digital. Dimulai dari sebenarnya Astra digital internasional, yaitu produknya ada Seva ID. Seva ID ini memang jual beli kendaraan bermotor, teman-teman. Saat ini masih fokus di roda empat dulu. Kemudian ada cari parkir, ini memang apps ya teman-teman untuk cari parkir secara online. Kemudian ada sejalan, ini ride sharing. Kemudian Movic. Movic ini memang sebenarnya sebagai rental apps, teman-teman. Seperti itu. Lalu seperti yang teman-teman pernah baca, mungkin Astra saat ini sudah berkolaborasi juga dengan Gojek, dengan hadirnya Goflit di Indonesia, teman-teman. Kemudian ada juga fintech, teman-teman. Jadi Astra sudah punya fintech nih, yang namanya mau cash. Itu sebenarnya under dari Faith Group. Seperti itu. Nah, ini sedikit saja rasanya, tadi kita sudah jelaskan secara singkat. Apa sih kontribusi Astra ke dalam dunia CSR ya, teman-teman? Saat ini kita punya satu Indonesia Award, teman-teman. Satu Indonesia Award ini adalah award yang kami berikan kepada inovator-inovator di lima bidang. Di bidang teknologi, pendidikan, lingkungan, kiwara usahaan. Kemudian yang satu lagi adalah, tadi sudah ada teknologi, lingkungan, pendidikan, kemudian wira usaha, yang setelah lagi kesehatan, teman-teman. Jadi ada lima bidang. Jadi kalau tadi Astra CSR punya empat bidang, kalau satu Indonesia ini ada satu bidang tambahan lagi, yaitu teknologi. Seperti itu. Saat ini sudah ada 59 penerima award-nya secara nasional, kemudian secara provinsi sudah ada 246. Nah, kemudian untuk bidang kesehatan sendiri, saat ini kita punya yang namanya KBA dan DSA, teman-teman. Yaitu Kampung Berseri Astra dan Desa Binaan Astra ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di bidang edukasi sendiri, saat ini Astra sudah membina sebanyak 20 ribu sekolah. Jadi cukup banyak. Kemudian untuk di bidang environment sendiri, Astra sudah melakukan penanaman pohon sebanyak 5 juta. Kemudian untuk mangrove-nya sendiri sudah sebanyak 1,4 juta. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Desa Sejahtera Astra, sebanyak 645. Nah, nanti kita akan lihat detail berikutnya. Nah, ini adalah Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra, teman-teman. Ini merupakan salah dua program unggulan dari CSR-nya Astra atau ISR-nya Astra, di mana kalau di KBA sendiri, kami memang bergerak di 4 bidang tadi, 4 pilar. Nah, tapi kalau khusus untuk DSA, kami memang fokus kepada kewirausahaannya saja. Jadi total saat ini sudah ada 87 KBA dan 645 Desa Sejahtera Astra, teman-teman. Oke, nah, ini sedikit highlights gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Astra lakukan? Sebenarnya Astra melakukan sesuatu nggak sih selama pandemi ini berlangsung, teman-teman? Kami melakukan kegiatan bantuan, teman-teman, selama pandemi ini berjalan, dimulai dengan tahap pertama kemarin kami memberikan total dana bantuan sebesar Rp63 miliar. Itu kami lakukan di akhir Maret sampai dengan awal April. Kemudian saat ini juga untuk tahapan keempat, kita total memberikan sebesar Rp131 miliar dana bantuan. Kemudian yang terbaru nih, teman-teman, ini kami lakukan di bulan September ini, yaitu sumbangan sejumlah 50 ventilator sebesar Rp20,8 miliar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa memang Astra sangat serius untuk memberikan bantuan yang sifatnya kuratif terhadap memang pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini ya, teman-teman. Jadi tadi kembali lagi misinya Om William bahwa Astra itu harus sejahtera bersama bangsa. Nah, inilah yang kami bisa bantu untuk saat ini, teman-teman, untuk menghadapi kondisi pandemi. Seperti itu. Baik, teman-teman, tadi sekilas tentang profil dan kegiatan yang kami lakukan di Astra. Karena saat ini saya ingin sedikit memperkenalkan gitu ya, salah satu program, flagship program bisa dikatakan yang kami miliki, yaitu MT atau Astra Graduate Program. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa memang seharusnya AGP ini atau Astra Graduate Program ini berjalan setiap tahun. Tapi memang saat ini karena diadakan, karena sedang berjalan si pandemi COVID-19 ini, teman-teman ya, untuk keamanan, kenyamanan pesertanya juga, akhirnya kita harus postpone sampai dengan tahun depan. Tapi, teman-teman, enggak perlu khawatir, teman-teman yang tertarik nanti bisa langsung isi saja di form yang akan kami berikan link-nya nanti untuk pendaftaran baik IAMI maupun AGP ini sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa sih sebenarnya AGP itu sendiri ya, teman-teman. Nah, AGP sendiri bisa dibilang sebagai fast track atau MT yang development program yang disediakan oleh Astra International, teman-teman. Di Astra International sendiri, kami memiliki beberapa macam program. Ada yang memang sifatnya fast track, itu sifatnya spesialis, dan ada yang sifatnya generalis. Nah, untuk yang sifatnya spesialis, itu ada human capital trainee, ada corporate communication trainee, ada legal trainee, ada audit and risk trainee. Sifatnya memang spesialis karena memang development program tersebut langsung mengacu kepada bidang tertentu ya, teman-teman. Nah, ini sedikit berbeda dengan Astra Graduate Program, di mana AGP ini menjadi sebuah program yang sifatnya generalis, teman-teman. Kenapa generalis? Karena nantinya, teman-teman, proyeksi karirnya itu enggak terpaku di Astra International saja. Tapi, teman-teman punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa berkarir di tujuh lini bisnis Astra. Tentunya dengan mencakup 261 perusahaan Astra di dalamnya, teman-teman. Jadi, Anda bisa bayangkan dengan join di AGP ini, Anda punya kesempatan tersebut. Nah, kemudian, apa sih sebenarnya yang menjadi benefit ketika teman-teman join di dalam Astra Graduate Program ini? Nah, programnya sendiri berjalan selama 2 tahun, teman-teman. Dan memang program ini sangat intensif. Karena teman-teman bisa bayangkan, Anda harus bisa menguasai 3 bidang, teman-teman. Finance, Marketing, dan Human Resource. Terlepas dari apapun background teman-teman. Tapi jangan takut, karena di dalam program ini kita punya 3 key elements utama. Yaitu yang pertama ada in-class training, selama 4 bulan. Di sini, teman-teman, dari background pendidikan apapun, Anda akan diberikan pelatihan untuk 3 bidang tersebut. Finance, Marketing, dan Human Resource. Nah, selama 4 bulan, teman-teman akan mengalami yang namanya on-job training. Di mana 1 kali on-job training itu lamanya dalam 4 bulan. Teman-teman akan dirotasikan ke 3 perusahaan, plus 1 perusahaan untuk pre-placement teman-teman nanti. Nah, kemudian yang nggak kalah menarik adalah, selama program ini berlangsung, selama 2 tahun, teman-teman akan langsung di-handle oleh mentor, yaitu mentornya sendiri ada eksekutif dari Astra. Yang memang levelnya nanti biasanya GM ke atas ya, teman-teman. Ada GM, ada director juga. Jadi, Anda bisa bayangkan Anda mendapatkan supervisi langsung dari Bapak-Ibu yang memang sudah sangat tinggi jam terbangnya di Astra Group ini. Seperti itu. Nah, kemudian benefit terakhir, apa sih sebenarnya yang disebut dengan fast track? Kenapa kami sebut fast track? Karena memang biasanya, teman-teman kalau lewat jadul regular itu butuh waktu selama 6-7 tahun, tetapi lewat program ini, Anda akan bisa sampai di grade atau di posisi yang Anda capai dalam waktu 2 tahun. Di mana untuk lewat regular biasa, Anda harus butuh waktu 6-7 tahun. Jadi, itulah kenapa disebut dengan fast track, teman-teman. Nah, ini singkat saja. Apa saja sih tahapannya untuk AGP ini? Normal saja, teman-teman. Yang pertama ada administrasi, seleksi administrasi, kemudian ada psikotest yang kemungkinan kita akan convert ke online, kemudian ada FGD yang juga kemungkinan kita akan convert ke online juga, kemudian ada final interview dalam bentuk presentasi kepada Bapak-Ibu perwakilan dari grup Astra, kemudian yang terakhir adalah medical check-up dan hiring, teman-teman. Nah, itu. Jadi, cukup singkat, cukup sama kurang lebih tahapannya. Nah, kemudian itu tadi sedikit tentang AGP, teman-teman. Nanti silakan kalau ada yang mau nanya, kita akan lanjut ke sesi Q&A nantinya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Q&A, saya mau sharing sedikit, teman-teman, terkait interview proses. Karena memang interview proses ini kalau di grup Astra sendiri menjadi salah satu tahapan yang sangat krusial dalam proses seleksi. Nah, halapannya juga sebenarnya teman-teman bisa lebih optimal lagi nanti ketika join di seleksi kita, terutama di tahapan interview ini. Karena seperti yang teman-teman tahu, saat ini untuk mendapatkan kesempatan berkarya cukup sulit, teman-teman. Jadi, memang tahun ini kebetulan kami dari Astra International juga running program development atau scholarship. Dan memang pertama kalinya, teman-teman, di tahun ini kami kesulitan untuk mendistribusikan, nih, teman-teman lulusan dari development program atau scholarship kami. Karena memang saat ini kondisinya sangat kompetitif untuk mencari kesempatan berkarir. Nah, harapannya sebenarnya dengan nantinya saya sharing interview, persiapan interview di sini, teman-teman bisa lebih fight lagi, lebih prepare lagi ketika nanti ikut seleksi. Dan mungkin salah satu seleksi yang paling dekat adalah seleksi dari Yami, nih, teman-teman. Jadi nanti kita bisa langsung tanya-tanya juga, ya, langsung dengan Bapak Ibu representatif dari Yami. Oke, nah, sebelum saya mulai sharing ini, mungkin saya mau minta tolong dibantu dulu oleh tim Panitya untuk dilemparkan polling pertama terkait pernah atau tidaknya teman-teman terlibat di proses interview. Mungkin boleh dibantu. Oke, kita lihat bareng-bareng di sini. Sebenarnya seberapa banyak sih teman-teman yang pernah ikut proses interview atau yang memang belum pernah ikut interview sama sekali gitu ya. Hari ini 291 audience. Kita sama-sama tunggu. Oke, sudah 240-an yang isi. Oke, mungkin kita tutup dulu di 240-an ya, teman-teman ya. Oke, ini resultnya. Nah, ini harusnya teman-teman bisa lihat juga ya bahwa ternyata dari sekitar 200-an ini, sebagian besar sudah pernah ikut proses interview. Nah, jadi harapannya sebenarnya teman-teman sudah mulai kebayang gitu ya. Sebenarnya kenapa sih interview ini menjadi sangat krusial. Nah, sekarang kita akan bahas langsung aja teman-teman secara singkat tips and trick untuk mengikuti interview. Oke. Saya tutup dulu ini. Oke. Nah. Oke. Nah, ini teman-teman yang pertama. Kalau menurut saya, interview itu kayak kalau teman-teman ngedate pertama gitu ya. Semoga teman-teman juga setuju. Kenapa sih akhirnya ini mirip dengan ngedate pertama, hari pertama pacaran gitu ya teman-teman. Karena ada tiga hal. Yang pertama adalah impresi pertama menjadi hal yang sangat penting ketika teman-teman masuk ke dalam tahapan ini. Karena kita bisa lihat bahwa kedua belah pihak sama-sama belum saling mengenal. Nah, ini adalah ajang pertama perusahaan mengenal Anda dan Anda mengenal perusahaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sangat mungkin situasi awkward itu muncul. Entah itu di jidat pertanyaan, ketika teman-teman butuh waktu untuk berpikir, ketika teman-teman sliptang gitu, salah ngomong, atau misalkan memberikan informasi yang salah, itu sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah hasil dari interview kita nggak bisa, mungkin teman-teman bisa bilang, wah, kayaknya saya bisa sensing nih hasilnya saya lancar atau nggak. Tapi kenyataannya nggak juga teman-teman. Interview yang kelihatannya lancar itu belum tentu berhasil teman-teman. Kenapa? Nanti kita akan lihat bareng-bareng kenapa alasannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hal yang pertama paling penting ketika teman-teman ingin mengikuti sebuah proses interview adalah teman-teman harus melakukan riset terhadap target perusahaan Anda. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena begini teman-teman, setiap perusahaan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memiliki value, memiliki misi, memiliki culture yang berbeda-beda, yang sangat khas dari perusahaannya masing-masing. Teman-teman. Nah, ini bukan masuk membandingkan, tapi sebagai contoh saya pernah diseleksi gitu ya, mengikuti proses recruitment di salah satu perusahaan tembakau teman-teman. Di mana di tahapan interview, interview dengan user, saat itu dengan GM, saya ditanya tuh, ini dong kamu merokok nggak? Nah, kebetulan saat itu saya masih merokok gitu ya. Kemudian saya diminta untuk merokok dalam ruangan, ruangan interview. Nah, shock dong. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat mengagetkan, dan teman-teman nggak bisa prepare, ketika teman-teman nggak mempelajari gaya atau value dari perusahaan tersebut. Bisa juga teman-teman misalkan datang ke perusahaan startup, startup yang masih sangat muda gitu, misalkan baru setahun berjalan. Teman-teman datang dengan setelan, misalkan Anda ikut interview user di program multinasional gitu. Anda datang dengan jazz, dengan dasi. Pasti Anda akan terlihat lucu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kenapa kita penting sekali untuk mempelajari dulu sebenarnya perusahaan kita ini seperti apa. Jangan sampai teman-teman misalkan datang ke Izuzu gitu ya, ke Iami. Kemudian ditanya, produk Iami yang kamu ketahui apa sih? Misalkan kita nyebutnya Izuzu seri 500 gitu ya. Padahal seri 500 itu adalah produk milik Hino. Atau misalkan teman-teman ke AHM. Teman-teman ditanya, kenapa sih Anda tertarik dengan Astra Honda Motor? Ya karena memang saya sangat mengikuti bidang otomotif dan kemudian saya melihat bahwa produk-produk Astra Honda Motor ini sangat bersaing. Misalkan contohnya Honda Mio gitu ya teman-teman ya. Jadi, itu bisa langsung membuat interviewer tahu bahwa teman-teman ini sebenarnya nggak prepare. Teman-teman nggak benar-benar tahu sebenarnya teman-teman saat ini sedang berada di mana untuk membahas, untuk diskusi hal-hal terkait apa. Jadi, penting sekali teman-teman mempelajari perusahaan yang ingin Anda join. Nah, mungkin bisa dilemparkan untuk survei kedua. Bapak Ibu Panitia. Nah, di sini kita punya polling kedua nih teman-teman. Apa saja hal yang menurut Anda paling penting dalam sebuah proses interview? Silakan teman-teman bisa langsung di-vote. Oke, saat ini sudah tiga ratusan audiens ya teman-teman ya. Apa sih hal yang paling penting menurut Anda ketika mengikuti sebuah proses interview? Tingkat intelijensi kah? kepercayaan diri kah? Kecocokan dengan perusahaan kah? Kemampuan interpersonal kah? Atau pengalaman selama Anda kuliah? Oke, angkanya masih naik terus. Oke, mungkin boleh kita stop share dulu di sini supaya waktunya lebih singkat. Oke, total dari 246 voters teman-teman. Di sini hasil yang pertama adalah kecocokan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah percaya diri. Dan yang terakhir ketiga adalah kemampuan interpersonal. Nah, senang banget nih saya teman-teman melihat hasilnya. Bahwa ternyata sebagian besar dari Anda semua sudah cukup sadar, cukup peka gitu ya. Bahwa ternyata memang hal yang paling dilihat dari proses interview adalah kecocokan teman-teman dengan perusahaan. Bukan percaya diri aja, bukan tingkat intelijensi saja, bukan interpersonal skill saja, atau bukan hanya sekedar pengalaman kuliah saja. Nah, tapi memang lebih kepada fitness Anda dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau dalam hal ini biasanya kalau di asal kita lihat dari dua sisi teman-teman. Atau dua C. Yang pertama adalah fit secara culture dan yang kedua adalah fit secara kompetensi. Nah, oleh karena itu teman-teman ini juga bisa menjadi jawaban kenapa tadi ketika kita mengikuti sebuah proses interview, rasanya itu kita lancar gitu ya. Tapi kok ternyata kita nggak lolos. Nah, karena ini, mungkin memang Anda masih kurang fit dengan posisi yang ditawarkan saat ini. Seperti itu teman-teman. Oke, ini saya tutup dulu polling-nya. Kemudian kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah tahapan berikutnya yaitu tadi teman-teman sudah kita sampaikan bahwa proses interview itu adalah ajang pertama untuk perusahaan mengenal Anda dan Anda mengenal perusahaan. Nah, makanya kenapa first impression itu menjadi sangat penting ya teman-teman. kenapa teman-teman harus enerjik ketika hadir dalam sebuah interview. Anda bisa bayangkan dalam kesehariannya seorang rekruter itu bisa non-stop melakukan interview selama 8 jam berturut-turut teman-teman. Jadi, Anda bisa bayangkan ketika Anda nggak tampil catchy, Anda nggak tampil enerjik, Anda pasti udah nggak bisa memberikan highlight terhadap profile Anda. pasti kesan yang Anda berikan itu kalah dengan kesan yang ditampilkan oleh kandidat-kandidat lainnya. Nah, makanya kenapa kita harus enerjik, kita harus memberikan performance yang all out ketika kita ikut sebuah proses interview, teman-teman. Oke, berikutnya. Ini kita singkat aja. Oke, nah ini nggak kalah penting teman-teman terkait persiapan. Banyak dari teman-teman yang udah jago banget membuat CV yang sangat baik, apalagi zaman sekarang kita punya Canva ya teman-teman. Kita punya banyak sekali open source website yang bisa jadi media teman-teman untuk membuat CV dengan sangat baik. Tetapi, kadang kita lupa bahwa ketika dalam interview itu kita harus kembali mempelajari CV kita. Karena ketika kita salah memberikan jawaban, kita ternyata ragu-ragu dan memberikan jawaban, credibility kita akan turun teman-teman di mata interviewer kita. Otomatis, bisa juga sebenarnya hal yang memang terjadi oleh pengalaman kita di masa lalu, di kuliah kita atau di pengalaman kerja kita, itu dianggap kurang valid. Karena seolah-olah kita seperti bluffing. Nah, makanya penting banget bukannya CV yang bagus, tetapi pelajari kembali CV-nya, kemudian ingat kembali pengalaman teman-teman dan skill yang teman-teman miliki. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah ini juga sangat penting, teman-teman. Think before reacting, teman-teman. Karena sesuatu yang teman-teman sudah sampaikan secara spontan, walaupun Anda setelah itu sampaikan permohonan maaf, itu tetap sudah dicatat teman-teman oleh para interviewer. Jadi, pastikan teman-teman berpikir dulu sebelum menjawab. Dan saya selalu kasih saran kepada teman-teman bahwa jangan pernah malu untuk meminta waktu tambahan ketika memang teman-teman merasa perlu meminta waktu tambahan. Jadi lebih baik teman-teman minta waktu tambahan, akan diberikan jeda waktu, teman-teman bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan teman-teman ngomong dulu baru mikir gitu ya teman-teman. Karena itu kembali lagi bisa berpengaruh terhadap credibility Anda sebagai kandidat di sebuah seleksi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan pernah membuat excuse teman-teman. Pasti teman-teman sudah familiar misalkan lagi interview gitu ditanya kegagalan. Sebisa mungkin jangan menceritakan kegagalan itu karena excuse terhadap performance orang lain. atau pihak lain. Tetapi teman-teman harus menunjukkan bahwa memang kegagalan itu merupakan tahapan proses pembelajaran yang teman-teman laluin. Nah, yang perlu teman-teman angkat justru adalah improvement yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian penampilan ya teman-teman. Penampilan ini juga sangat penting karena gimana pun juga dari penampilan bisa dilihat seberapa profesional kita. kita berbicara, kita menggunakan busana yang proper dimulai dari potongan rambut kita juga gitu ya teman-teman. Terutama untuk posisi-posisi yang memang menuntut penampilan yang menarik misalkan sales, kemudian misalkan bisnis representatif itu akan sangat jauh lebih selektif lagi terhadap experience ini sendiri. Nah, kemudian yang terakhir dari saya nah, ini adalah hal yang paling penting teman-teman untuk kondisi new normal yaitu koneksi yang proper. Teman-teman bisa bayangkan ketika Anda sudah persiapin tadi semua tahapan sebelumnya tapi tiba-tiba ketika Anda harus online ada gangguan sinyal atau ketika Anda lagi online tiba-tiba misalkan Anda punya ponakan gitu ya ponakan Anda nangis bermanit-menit. Nah, teman-teman bisa bayangin bahwa Anda bisa saja kehilangan kesempatan Anda untuk join di perusahaan tersebut karena ini sering sekali terjadi dan harapannya teman-teman bisa jauh lebih prepare dengan koneksi yang lebih baik. Oke, teman-teman rasanya itu tadi singkat dari saya nah, ini sedikit teman-temannya bahwa kami dari senter nasional secara 3 tahun berturut-turut memperoleh award dari HR Asia sebagai base company to work for di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut harapannya dengan ini juga kita bisa menunjukkan bahwa memang Astra sangat peduli dan sangat concern dengan development bagi karyawan dan talentnya seperti itu teman-teman nah, ini gak kalah penting boleh di foto dulu ini adalah link teman-teman yang kami sediakan apabila teman-teman tertarik untuk join di Astra Group baik di IAMI maupun di Astra International untuk sesi kali ini jadi teman-teman bisa langsung diakses ini nanti di foto dulu nanti setelah kegiatannya selesai bisa diakses untuk link tersebut untuk teman-teman langsung apply lewat mengisi data diri secara lengkap ya teman-teman mungkin boleh di foto dulu nanti misalkan memang masih belum cukup nanti kita akan show lagi di akhir acara seperti itu mungkin berikutnya singkat saja kita sudah jalan 40 menit mungkin berikutnya kita bisa masuk ke Q&A session ya teman-teman ya boleh di tampirin dulu ya kita lihat pertanyaannya oke disini ada beberapa pertanyaan apabila ada teman-teman yang mau nanya lagi boleh loh langsung diketik aja pertanyaannya saya coba baca dulu pertanyaannya oke nah ini ada pertanyaan yang menarik terkait ini saya coba ini kalau saya klik answer live harusnya dia muncul nah disini ada pertanyaan yang menarik bukan untuk CV yang ATS friendly bagaimana kita bisa membedakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan sistem ATS atau tidak terkadang rekruter ingin CV yang enak dilihat dan dibaca tetapi terkadang perusahaan menggunakan sistem ATS yang terlihat membosankan terima kasih nah ini pertanyaan yang bagus banget teman-teman nah memang sebenarnya saat ini beberapa perusahaan sudah mulai mengandalkan ATS teman-teman karena memang dari ATS itu kita bisa pakai sistem AI jadi memang disitu ada machine learningnya dimana sangat membantu kami para rekruters ini untuk bisa mempelajari profiling dan matchmaking sebenarnya profile teman-teman dengan kebutuhan yang paling sesuai nah untuk di Astra sendiri kami menggunakan ATS teman-teman makanya kenapa nanti teman-teman ketika mengisi link form yang tadi kami berikan itu cukup detil yang harus diisi karena itu memang merupakan field-field dari ATS kami tetapi teman-teman tidak perlu takut karena nantinya pun teman-teman akan diminta untuk upload CV di tahapan seleksi administrasi jadi CV teman-teman yang sudah teman-teman buat dengan susah payah itu tetap akan tetap kami baca teman-teman tapi di next prosesnya memang di pre-screeningnya kami akan banyak dibantu oleh sistem oleh ATS seperti itu jadi harapannya ini bisa sedikit menjawab ya teman-teman kemudian saya coba baca lagi pertanyaannya sudah mulai banyak yang masuk ini menarik nih internship tadi ada internship kayaknya oke nah ini ini dari Aryosa Putra teknik industri Winsultan Syarif Kasim Riau apakah saat ini Astra menyediakan program internship jika ada bagaimana persyaratan dan mekanismenya nah perlu teman-teman ketahui bahwa memang saat ini internship sedang tidak begitu banyak kami lakukan karena memang kembali lagi kami harus concern dengan kebijakan yang pemerintah kota berlakukan teman-teman jadi kembali lagi saat ini memang sangat terbatas untuk internship tetapi jujur kami sendiri di Astra Group kami mengelola program internship ini secara mandiri dari setiap perusahaan kalau untuk Astra Internasional sendiri mungkin internship ini baru akan kembali berjalan secara normal di tahun depan tapi di tahun ini kami masih menjalankan satu buah program internship yaitu Project Based Internship yaitu Astra Accounting Academy tapi memang hanya spesifik untuk teman-teman accounting saja itu pun kami melakukannya hybrid gitu ya teman-teman jadi memang kombinasi antara hadir secara on-site maupun hadir secara online seperti itu jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk kegiatan internship boleh nanti di follow Instagram kami di Astra Career karena kami akan share kebutuhan internship dari berbagai macam perusahaan yang Astra miliki di Astra Career tersebut seperti itu oke mungkin pertanyaan terakhir teman-teman mohon maaf saya gak bisa jawab semuanya karena waktunya cukup terbatas saya coba cari lagi mulai banyak nah ini ada sebuah pertanyaan yang bagus nih ini relate juga dengan tadi materi yang disampaikan terkait interview ya teman-teman ini dari Margaretha Chandrika Larasati seringkali pada akhir sesi interview terdapat pertanyaan dari HR apakah ada pertanyaan kira-kira pertanyaan apa yang diharapkan apakah boleh bertanya tentang job desk yang lebih detail atau mungkin pertanyaan lain terima kasih nah teman-teman betul jadi ini pertanyaan yang bagus bahwa memang di akhir sesi biasanya kami dari rekruter akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya nah sebenarnya dari pertanyaan teman-teman lemparkan itu juga kami bisa meng-capture sebenarnya seberapa besar intensi teman-teman untuk join kepada bisnis atau perusahaan kita dan seberapa besar pemahaman teman-teman terhadap proses bisnisnya yang kami miliki nah oleh karena itu sebenarnya pertanyaan yang teman-teman sampaikan itu bisa seputar bisnis perusahaan kemudian juga terkait job desk atau role ini benar banget karena gini teman-teman banyak sekali teman-teman yang akhirnya cukup sungkan gitu bertanya sebenarnya job desk posisi ini apa sih sebenarnya rolenya seperti apa karena sungkan nah ketika dia maju ke proses berikutnya bertemu dengan user ketika ditanya sebenarnya apa yang kamu ketahui tentang role di posisi ini nah mereka justru gak punya cukup exposure atau informasi terkait bidang tersebut makanya menurut kami yang paling basic adalah bisa ditanyakan sebenarnya job desk role kemudian bisnis atau misalkan bisa juga ditanyakan terkait development yang ada dalam perusahaan tersebut karena itu bisa dijelaskan sangat komprehensif oleh para rekruter teman-teman dan itu juga bisa menjadi modal teman-teman sebagai referensi tambahan ketika teman-teman nantinya lanjut ke tahapan seleksi berikutnya seperti itu oke teman-teman rasanya kalau dari saya sudah sudah cukup harapannya sebenarnya tadi teman-teman bisa dapat sedikit banyak pengenalan dari astral internasional dan astral group gitu ya nah kemudian ini saya stop sharing dulu berikutnya teman-teman kita akan ketemu nih sama representatif dari YAMI Isuzu Astra Motor Indonesia nah untuk sesi kedua kali ini akan dibawakan oleh Pak Eko ini panggilnya Pak Eko Mas Eko atau Kak Eko gue seumuran sama lu Net seumuran ya jadi Mas aja lah ya Mas Eko ya oke oke teman-teman jadi ada Mas Eko Mas Eko ini rekruter langsung dari dari YAMI teman-teman jadi teman-teman bisa bertanya banyak sekali nanti kemudian juga ada beberapa Bapak Ibu representatif dari YAMI saya akan coba perkenalkan secara singkat nanti mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut gitu ya yang pertama ada Bapak Rodko Furba selaku Direktur Technical Plan Research and Development nah ini tamu yang spesial teman-teman karena beliau adalah alumni langsung dari FTUI Teknik Mesin nah nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya kalau memang penasaran dengan pengalaman beliau kemudian yang kedua ada Ibu Uma Parwati selaku HR Manager dari YAMI kemudian ada Bapak Juniza Syahri selaku General Affair IR SASR Manager dan kemudian ada juga Ibu Astuti Utami selaku People Development Section Head kemudian ada juga Bapak Rizky Pratama selaku Recruitment Analis dan yang terakhir tentunya Mas Eko Cahyo selaku Recruitment and Performance Section Head oke baik teman-teman mungkin itu tadi sedikit bridging dari saya berikutnya akan langsung dibawakan oleh Mas Eko silahkan Mas Eko untuk sesudahnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semangat-sang rekan-rekan semuanya jumpa lagi dengan saya dari Isus Astra Motor Indonesia saya melihat di layar ada 297 attendis namun ternyata kalau kita lihat tidak cuma anak-anak UI doang saya juga ingin melihat ternyata ada dari seluruh Indonesia juga hadir di sini Mas Nedo seperti itu tadi saya lihat ada anak ITS ada anak dari luar-luar Jawa juga jadi ternyata di luar kita ini bisa jadi dari Sabah sampai Merau oke ini yang berada di sini ya hari ini ada sesi spesial kita di segmen tentang IAMI Isus Astra Motor Indonesia saya tadi sudah disebutkan sama Bang Nedo nanti kita akan ada cerita mengenai company kita seperti apa tentunya karena tadi Bang Nedo juga udah ingetin jangan lupa lah kalau mau interview lu harus cari tahu dulu tentang company-nya seperti apa supaya kita juga tahu bagaimana kita bergipra di sana dan tentunya juga yang spesial hari ini kita ada Pak Rotko beliau adalah Pak Iluni Iluni itu berarti ikatan alumni UI gitu ya dari Fakultas Teknik beliau akan share sama kita perjalanan beliau mungkin karya seperti apa dan bagaimana berkarya di IAMI pada khususnya dan kira-kira para engineer-engineer ini bisa ngapain aja sih kalau di dunia IAMI khususnya seperti itu dan juga ada rekan-rekan nanti akan backup kita dalam question and answer oke tentunya teman-teman supaya kita makin erat lagi tahu bahwa Isus Suasa Motor Indonesia tadi sudah disebutkan sama Mas Nedo bahwa itu adalah salah satu bisnis yang dimiliki oleh Astra khususnya bergerak di bidang commercial vehicle nah mungkin teman-teman juga mengikuti di akhir tahun kemarin 2019 Isus Su juga baru beli nih sahamnya UD Trucks ini tadi Edudud juga bilang UD Trucks juga jalan satu bagian bisnisnya Astra juga nah beli prinsipalnya kita itu di Jepang dia beli sahamnya UD Trucks supaya bisa kita mengabsorb teknologi yang terbaru juga dari para rekan-rekan pemain commercial vehicle nah saya akan tanyakan satu video singkat mungkin sempat viral juga waktu itu ya namun membuat kita jadi lebih tahu tentang Isus sendiri please comment semoga suaranya bisa terdengar Bapak suaranya mungkin belum suaranya belum oke saya cek dulu oke lamat-lamat ya lembut-lembut gitu ya Mas Gilang iya suaranya agak lembut Mas ini selembut lagunya ini kita dengaran kok mantap ku buka pintu menanti fajar tiba udara sejuk mengalir lembut aku berjalan dalam kesunyian selamat jalan pada bintang-bintang mari menuju kota di pagi hari untuk hari yang baru hari yang baru mari menuju lautan cahaya pagi untuk hari yang baru hari yang baru selama-lamanya selama-lamanya terima kasih terima kasih selamat menuju 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 Isuzu ID selamat menuju selamat menuju selamat menuju selamat menuju Isuzu selamat menuju 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 menuju Isuzu selamat menuju selamat menuju selamat menuju selamat menuju selamat menuju Isuzu selamat menuju 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 Mitsubishi apa itu namanya Pajero gitu ya nah ini kita punya namanya Isuzu MUX lalu tahun 2015 Isuzu Karawang Plant itu selesai dibangun dan kita mulai starting produksi di sana seluruh karyawan kita seluruh pabrik dan karyawan kita dari waktu itu awalnya di Pondok Ungu kita pindahkan ke Kerawang semuanya dan ini menjadi sebuah kegiatan yang asik karena rumah kita pindah ke sana dan teman-teman dari manufakturing itu sangat asik gitu ya memasang apa namanya line, mesin dan sebagainya itu seperti kita membangun rumah baru dan pindah ke rumah kita yang baru dan ini sangat-sangat membuat hati senang kenapa? karena rumahnya jauh lebih besar daripada pabrik kita yang awal lalu tahun 2016 kita mulai ada launching lagi produk baru yaitu Isuzu ELF NMR71 ini varian baru ya ELF dengan varian baru tahun 2017 itu ELF NLR kita launching ELF juga NLR ini NLR ya variannya baru dan tahun 2018 kita mulai launching Isuzu Giga dan Isuzu Traga Isuzu Giga ini Isuzu Giga dengan varian baru dan Isuzu Traga Isuzu Traga ini adalah sebuah produk baru kita yang sekarang banyak di ekspor sekarang sudah ekspor ke Filipin dan sebentar lagi akan disiapkan ke negara-negara lain di Asia dan di Timur Tengah serta di negara Afrika nah tahun 2019 kita mulai ekspor Traga ke Filipin dan waktu itu ketika kita melunching ekspor kami mendapatkan kunjungan dari Pak Presiden Jokowi Dodol ke pabrik kami untuk melunching apa namanya ekspor kami ke Filipin dan ke negara-negara lain tentu saja Presiden berpesan kepada kami Isuzu Astra Motor Indonesia untuk semakin banyak mengekspor kendaraannya ke luar negeri supaya Indonesia juga semakin harum di luar negeri oke ini adalah misi dan visinya Isuzu Astra Motor Indonesia kami punya tagline namanya Real Partner Real Journey tadi sudah diceritakan dan sudah kita lihat bahwa kita adalah teman sepanjang perjalanan bisnis kita dengan customer misi kita adalah we deliver the best value to stakeholders through trusted Isuzu product and solution teman-teman disini lihat ada trusted ya trusted itu adalah values-nya IAMI ya itu merupakan singkatan dari trustworthy responsible for excellence unity for synergy kreatif dan keep on delighting customer ini adalah values yang kita deliver ke seluruh insan IAMI dan juga ke seluruh insan Isuzu di seluruh Indonesia ya maka kami memput trusted itu sebagai sebuah janji atau sebuah nilai yang ada di apa namanya pelayanan kami kepada pelanggan lanjut Mas Eko ya lalu ada tadi saya cerita misi visinya belum Mas Eko boleh balik sedikit ya nah ini visinya adalah menjadi dominant player di segmen dimana kita ada di Indonesia dan untuk manufacturing kita punya cita-cita untuk menjadi work class manufacturing based in Isuzu group ya jadi kami punya cita-cita untuk bisa menjadi work class based manufacturing di seluruh pabrik Isuzu di dunia tahun lalu kita mendapatkan satu predikat bahwa kami menjadi Isuzu Astra Motor Indonesia menjadi the best develop growing jualan yang paling banyak di seluruh dunia ya itu membanggakan kami juga sih oke lanjut Mas Eko ya ini adalah lokasi kerja di Isuzu Astra Motor Indonesia kami punya empat lokasi kerja yang pertama Isuzu Head Office itu adanya di Jalan Danau Sunter Utara Blok O3 Kavli 30 ini di Sunter di ujung di pojokan gitu ya di dekat danau lalu yang kedua adalah Isuzu Pondok Umu di Jalan Raya Perjuangan di Kali Abang di sini tempat untuk stokyard beberapa jenis kendaraan kami dan juga pusat dari warehouse di sini semuanya di Pondok Umu dan satu lagi kami punya training center di sana cukup besar dan ada dormitory-nya juga untuk orang-orang yang ikut training di perusahaan kami lalu yang berikutnya adalah Isuzu Karawang Plan itu adalah di Surya Cipta City Industry di Jalan Surya Utama Kavli ini yang 30 hektare tadi dan sangat menyenangkan di sana ya karena di sana betul-betul kita kayak masuk ke dalam satu dunia industri yang nyaman gitu kalau saya ke Karawang kayaknya kalau pulang cepat-cepat nggak enak gitu ya rasanya kalau sore di sana itu bisa benar-benar nikmat gitu dari pagi sampai sore itu nikmat banget di sana nah ini Isuzu Training Center tadi saya juga sudah ceritakan bahwa kami punya training center di sana besar ya dengan dormiteri dan dengan apa namanya alat-alat praga terutama untuk yang technical training demikian lokasi kerja kami ada empat dan ini adalah tempat dimana kita biasa berkarya dan melayani pelanggan-pelanggan kami demikian Mas Eko iya terima kasih Bu Umar Bu Wati nanti teman-teman Bu Umar akan bersama kita lagi beliau akan ada share ada satu seconds yang luar biasa nanti akan ditawarkan buat teman-teman nah kita sudah ada satu tamu spesial nah saya udah tayangkan di layar beliau adalah Bapak Rodko Purbas beliau sekarang saat ini sebagai technical and plan dan research and development director juga di PT Isuzu Asamata Indonesia beliau juga menjabat sebagai SRGA purchasing director PT Mesin Isuzu Indonesia dan dia anak UI FT UI teman-teman teknik mesin tahun 89 dan beliau juga meneruskan di Magister Management tahun 2002 di Universitas Indonesia juga Pak Rodko sudah bersama kita Pak Pak Rodko waktu datang depan mohon gue Pak sharing buat teman-teman kita yang ada di ruangan ini Pak oke terima kasih Mas Cayo Mas Eko Cayo dan juga Mas Nedo dari AI dan juga dari CDC FT UI terima kasih kesempatannya di siang hari ini Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua teruslah saya bangga bisa kembali ke alma mater ya setiap setelah sekian 10 tahun bekerja di dunia industri otomotif jadi Pak Eko sudah jelaskan saya lulusan FT UI teknik mesin tahun 89 dan saya selesai awal 2015 dan kemudian saya coba bekerja ke beberapa perusahaan waktu itu tidak lama-lama cuma 6 bulan 9 bulan dan akhirnya tahun 96 saya bergabung ke ASRA tahun 96 masuk ke Panca Motor atau sekarang namanya IAMI nah kalau dihitung-hitung cukup lama 20 tahun ya saya berkimpung di ISUSU nah mungkin pertanyaan teman-teman Allah kok bisa ya lama-lama bergabung di ASRA khususnya di ISUSU apa sih yang menyebabkan hal itu jadi saya coba mau lihat dari sudut penang saya pribadi kenapa saya bisa bekerja di ASRA sekian lama gitu ya pertama adalah bahwa di ASRA kita memang ketika karyawan bekerja diterima bekerja ya pasti kita akan di-equip atau diperlengkapi lah ya untuk kita bisa bekerja itu penulis dari hard skill hard skill tentunya bidang yang kita tekuni apa atau departemen apa yang kita masuki disitu kita diberi pembekalan waktu itu saya pertama kali masuk langsung ke QA quality assurance ya gimana faktur gitu jadi saya ingat banget begitu masuk baru 6 bulan kerja saya disuruh belajar untuk proyek waktu itu kalau teman-teman tahu mungkin panter lagi booming ya atau mungkin taunya isu-su ya panter gitu ya ada proyek panter pertama kali saya disuruh mekan paint shop painting yang segala yang gak ngerti sama sekali tentang painting tapi saya disuruh belajar untuk nanganin proyek dan dikirim ke Jepang selama 2 bulan gitu ya jadi kita diperlengkapi disana supaya kita juga bisa bekerja dengan excellent tentunya gitu ya nah hard skill tentu diperlengkapi ya oleh atasan atasan kita masing-masing nah yang gak kalau penting adalah sebenarnya di Astra itu semuanya jenjang karir gitu ya itu jelas lah gitu ya jenjang training juga jelas jadi ada beberapa tahapan training yang udah saya dijalani mulai dari basic management program supervisor management program middle management sampai Astra senior management program dan terakhir Astra general manager program jadi teman-teman kalau misalnya bergabung di Astra atau di Yami tentunya akan diikutkan dalam program program tersebut dan tentunya berjenjang dan tentunya gak semua orang juga mungkin bisa ikut ya ke atas-atas tapi tentunya melalui tahap seleksi oleh atasan masing-masing gitu ya apa sih sebenarnya challenge-nya gitu ya untuk kita bisa mencapai karir di Yami atau mungkin di Astra pada umumnya nah challenge-nya menurut saya pribadi yang saya alami adalah kita harus punya kemampuan untuk belajar cepat self-learning gitu ya learning ability yang cepat karena sekali lagi apalagi nanti teman-teman kalau misalnya masuk ke MP program ya teman-teman ditutup untuk belajar banyak hal saya ingat banget waktu pertama kali saya tadi masuk saya harus belajar painting kemudian saya harus belajar yang lain dan baru 5 tahun kemudian saya ada opportunity pindah ke service department ya itu adalah distributor yang menurut saya sesuatu yang baru banget gitu dari manufaktur ke distributor dipindahkan dan saya harus belajar bagaimana memanage klaim-klaim produk di customer melalui dealer tentunya bagaimana mengenangi training orang training mekanik di dealer di cabang-cabang yang isu-isu gitu nah disitu dibutuhkan kamu pun untuk belajar cepat gitu ya kalau misalnya gak bisa belajar cepat atau mungkin istilah sekarang itu kita ditutup untuk agile untuk agile kita pasti akan ketinggalan gitu jadi kita ditutup untuk bisa belajar cepat dan belajarnya tidak hanya masalah teknikal teknikal pasti lah ya teknikal basic itu harus dikuasai pekerjaan kita harus dikuasai tapi yang tadi saya bilang ada trend yang keren dari di asr ada ABMP ISMP MMP itu juga harus menguasai bidang marketing dan juga terutama juga sedikit mengerti tentang finance karena lagi-lagi kita dalam bisnis gitu ya bisnis kita harus mengerti tujuan arah perusahaan ini kemana tentunya memberikan profit yang sustain gitu ya jadi kita mesti berpikir ke arah sana challenge selanjutnya adalah tentunya tadi Mas Nadi juga jelasin ya mau masuk Astra itu saya gak tau sekarang perbandingnya satu perbanding berapa ya banyak sekali lah saingannya gitu ya dan ketika sudah masuk tentunya teman-teman akan dihadapan dengan banyak sekali orang-orang yang tanda kutip yang pinter lah gitu ya orang-orang pinternya banyak dan teman-teman ditutup untuk bersaing tapi bersaingnya secara secara fair gitu ya gak ada yang gak ada yang tidak fair tidak bukan subjektif tapi objektif karena apa? karena Astra memiliki sistem penilaian atau penilaian bimbingan karya yang jelas gitu ya jadi setiap setahun dua kali di juli dan akhir tahun kita akan dinilai bagaimana performance kita selama kita satu tahun dan nanti mungkin akan di hasilnya akan dikonversi ke bonus ke kenaikan gaji dan sebagainya dan yang yang dinilai juga komprehensif ya jadi Astra punya Astra Leadership Program disitu ada Vision Business Science yang dinilai Customer Focus Interpersonal Skillnya juga Analysis Adjustment Planning Drive Action Leading Motivating Teamwork dan juga Drive Encourage gitu ya jadi teman-teman dinilai dari 8 kompetensi itu apakah saudara atau anda bisa gak itu memenuhi itu dan bisa untuk naik ke level berikutnya itu yang menceles saya supaya saya juga selalu do do excellence gitu ya do excellence dan yang penting adalah juga do curiosity atau rasa ingin tahu gitu ya kadang-kadang kita kalau udah dalam posisi udah naik nih ya dari staff professor langsung manager gitu ya kita berangkat oh udah lah udah enak udah tenang gitu ya udah posisinya udah aman gitu ya nah itu yang seringkali zona nyaman itu yang menghambat kita untuk maju tapi bagaimana kita walaupun udah sampai zona tertentu manager GM kita harus terus mau belajar dan belajar hal yang baru lagi gitu untuk mengembangkan diri kita itu adalah challenge kita jadi kebanyakan orang inginnya ya udah aman gitu ya enaknya jadi asrah gini-gini aja gitu ya tapi kalau kita ingin maju terus kita harus mencelesaikan jadi kita untuk mengembangkan diri mengembangkan kompetensi kita nah itu challenge untuk karir ya challenge untuk karir jadi saya sih bilang sama teman-teman bahwa karir oportunitinya sangat-sangat terbuka lebar gitu ya semuanya tergantung kita pribadi masing-masing ya jadi silahkan berkompetisi dengan dengan fair dengan teman-teman gitu ya karena sebenarnya kita punya sistem yang jelas untuk bisa menilai seseorang kompetensi atau kompetensi di bidang nah terakhir saya mau sharing sedikit tentang challenge untuk karena kita ya dari teknik kita engineer gitu ya challenge-nya juga adalah tadi Bu Uma udah sempat jelaskan bahwa isusu itu produknya bukan produk passenger car ya yang butuh stylish yang butuh penampilan bagus gitu ya tapi kita adalah commercial vehicle yaitu bisnisnya truck untuk cari duit cari uang jadi customer kalau beli truck itu dia gak ngeliat wah ini bagus ya bampernya ya ini bagus ya model apa model kabinnya gitu ya ini chassisnya bagus ya enggak dia boleh itu pasti pertama ngeliat fungsi gitu ya pasti yang dilihat ini durable enggak ya gitu ya pasti yang dilihat adalah karena untuk mencari duit bahan bakarnya gimana ini tepanggar itu adalah ciri-ciri customer kita gitu dan challenge juga ada para engineer adalah di Indonesia pemakaian commercial vehicle itu kalau saya boleh bilang dipakainya tanda kutip ya tidak normal tidak normal karena apa karena mungkin teman-teman lihat lah kalau di jalan ya ada ada apa namanya ada truck yang tingginya itu enggak sesuai dengan standar gitu ya ada yang loadingnya itu muatannya tuh dimuatin harusnya misalnya gpw-nya 26 ton tapi bahkan payloadnya bisa bisa 35 bisa 40 ton buat muatannya aja jadi sangat sangat ini lah pemakaiannya sangat sangat over lah gitu ya tantangannya adalah kita sebagai orang orang Indonesia yang memahami market ya kita harus bisa memberi masukan kepada prinsipal kita jadi prinsipal kita itu isu-isu di Jepang itu mereka kan bikin produk sih untuk global gitu ya mereka bikin produk satu di Jepang mereka bisa menjualnya ke seluruh dunia tapi khusus untuk Indonesia terutama dia harus mendengarkan suara kita gitu bahwa kita harus modifikasi produk tersebut nah untuk itu dibutuhkan pemahaman market yang yang benar ya pemahaman market yang yang baik ya untuk kita bisa feedback ke prinsipal kita jadi kita pernah ada kasus dulu ya di truck kita yang di light truck gitu ya bahwa ya mereka gak ngerti ini produk mereka jual begini ternyata kaki-kakinya chasis ada yang sampai harus terlepas segala macem saya bilang Indonesia gak bisa begini Indonesia harus thicknessnya dari frame itu ditingkatkan gitu ya gak bisa 4,5 mm harus 6 mm gitu ya nah based on dari masukan dari kita mereka mendengarin gitu ya ketika mereka mendengarkan mereka improve produknya ya kasusnya diperkuat dan kita kita perbaiki di market dan customer akhirnya terima akhirnya penjualan light truck kita tuh booming naik gitu ya nah itulah saya bilang saya lihat sebagai seorang engineer tuh memberikan informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh customer karena sekali lagi tadi saya bilang bahwa seorang seorang engineer itu bukan hanya bagaimana dia bisa mendesain misalnya produknya yang untuk bagus tapi gak yang dibutuhkan adalah durable fungsinya gitu ya fungsinya yang bisa memenuhi sesuai harapan customer gitu ya dan kalau misalnya sekarang itu kalau passenger sekarang mungkin setiap berapa tahun ya setiap 5 tahun gitu ya mungkin harus sudah full model change gitu ya ganti ganti tampilan ganti bumper ganti engine hood gitu ya tapi kalau untuk commercial vehicle customer gak butuh itu ya mungkin full model change-nya sekitar paling cepet tuh 10 tahun ya bahkan gak sampai 15 tahun gitu ya baru dia ganti model gitu ya jadi gak secepat dari passenger car gitu ya nah challenge juga adalah di di IAMI ini adalah setelah kita tadi berhasil modifikasi chassis modifikasi engine-nya modifikasi sesuai dengan kebutuhan customer adalah kita sekarang melangkah ke untuk namanya RTU atau ready to use kita karena sekarang kita biasanya jual produk kita tuh chassis engine aja sama kabin tapi challenge-nya adalah gimana kita supaya bisa jual lengkap dengan misalnya sekarang ada box gitu ya kita punya isu seteraga ya isu seteraga jualnya pake box gitu ya aluminium box gitu ya atau mungkin kita ke depannya juga pengen hanya bukan hanya teraga tapi elf atau mungkin ke depannya ada drum ini adalah challenge yang kita yang kita tampan sekarang ya ke teman-teman engineer untuk bisa men-create produk-produk tersebut gitu ya nah itu adalah challenge-challenge yang yang dalam apa namanya yang dalam sudut dekat yang yang kita coba apa namanya kita coba hadapi gitu ya nah teman-teman ya sekarang nanti mungkin buatnya akan jelasin ya kita butuh apa namanya butuh butuh lah gitu ya butuh engineer engineer dan lain tambahan karena apa namanya tadi kita ingin jadi world class manufacturing gitu ya world class manufacturing jadi isu yang itu ingin jadi terbaik di apa di dunia dan kita sekarang sedang menuju ke sana gitu ya untuk itu kita butuh teman-teman lah jika ingin berminat bergabung ya kalau misalnya lulus untuk membantu kita memujudkan visi kita itu memujudkan mimpi kita itu sorry karena waktunya terbatas saya sekir sampai sekitarnya Pak Eko sharing saya sebagai alumni dari FTUI makasih Mas Eko oke thank you Pak bergabung ya bergabung ya seri bergabung ya